Jelang bulan suci Ramadan, ratusan warga antusias mengikuti vaksinasi booster presisi yang digelar oleh Polsek Bojongsari, Sawangan Depok. Acara itu bekerjasama dengan PAC LDI Pengasinan pada 30 Maret 2022 lalu. Menurut Kapolsek Bojongsari, Sawangan, Kompol Muhammad Syahroni, kegiatan ini digelar untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan vaksinasi booster. Kepolisian RI menurutnya siap mendukung dan memfasilitasi vaksinasi booster untuk membantu warga memenuhi syarat mudik lebaran tahun 2022. Ini salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam rangka menjelang Idul Fitri nanti apabila mereka sudah vaksinasi booster semua, ya insya Allah mereka diizinkan untuk melaksanakan mudik lebaran. Sementara itu, Ketua PAC LDI Pengasinan, Parman Suwaji mengatakan, vaksinasi merupakan bentuk ikhtiar dalam rangka menciptakan heart immunity di tengah masyarakat. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk membantu pemerintah dalam mempercepat vaksinasi nasional. Jadi pengabdian kami, pengabdian PAC LDI di pengasinan itu ya untuk masyarakat luas, untuk semua kalangan di wilayah keluruan pengasinan. PAC LDI Pengasinan menjadi salah satu lokasi greif vaksinasi booster presisi. Kegiatan yang didukung oleh Kamtip Mas dan RW10 Pengasinan tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitar. Harapan saya ke depannya, kerjasama yang sudah terjalin baik ini antara Polres Bujong Sari, LDI-PHC Pengasinan, dan dari pemerintah dari RW10 ini akan terus berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan kita bersama. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam membentuk kekebalan komunal atau heart immunity. Sehingga harapannya melalui vaksinasi, masyarakat dapat kembali beraktifitas normal seperti sedia kalah.